Musa Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir menawarkan beasiswa sekolah bagi santri Muhammadiyah yang berminat serius mendalami ilmu falak dan disiplin ilmu kislaman lainnya. Minimnya minat santri untuk mempelajari ilmu falak menjadi perhatian khusus bagi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir. Dalam kunjungannya ke pondok pesantren Tafizul Quran Darussalam Muhammadiyah Cabang Selingga Kabupaten Purbalingga, beliau memberikan semangat kepada para santri untuk terus bertawakal kepada Allah dan lebih serius dalam mempelajari ilmu agama Islam. Beliau juga mengajak para santri agar ada yang mendalami ilmu falak dengan jaminan akan diberikan beasiswa penuh mulai jenjang S1, S2 hingga S3 bagi para santri yang benar-benar berminat dan serius dalam mendalami ilmu falak. Jadi kita punya perbenaran khusus untuk kader-kader ulama. Misalnya yang minat di ilmu falak, selama ini laisisme memberi beasiswa full untuk S2, S1, S2, S3 khusus ilmu falak. Karena Muhammadiyah butuh ulama-ulama ilmu falak. Dan peminatnya tidak banyak. Itulah maka kepada santri-santri harus ada yang minat ilmu falak. Karena itu sangat berfungsi untuk menghitung kapan satu Ramadan, kapan satu syawal, dan juga waktu-waktu sholat yang setiap hari kita gunakan. Tapi peminat ke sana tidak banyak. Maka bagi yang minat ke sana dan serius, kita beri beasiswa untuk S1, S2, S3, ilmu falak. Dan juga disiplin-disiplin ilmu keselaman yang lain. Saya lulus dari sini ya, niatnya mau mondok lagi di mondok zam-zam Cilangok, Banjung Mas. Lulus dari situ ya, kalau ada beasiswa ya, semoga ke S1. Dalam kunjungannya tersebut, Tafsir menyempatkan mengunjungi salah satu kamar santri dan menyapa mereka dengan penuh hangat. Beliau meminta beberapa santri untuk membacakan beberapa hafalan surat dan memberikan hadiah bagi santri yang berhasil membacakan hafalan suratnya. Ya, mudah-mudahan siswa yang pernah belajar di Darussalam, mudah-mudahan menjadi harapan kami, menjadi ulama yang berilmulah. Itu termasuk pertanyaan dengan harapan kami. Juga satu-satunya adalah mudah-mudahan menjadi orang yang bisa menyebarkan agama. Isna Tarwiati memberitakan dari Purbalingga, Jawa Tengah.